Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di warna sumar Jendek saya yang kalian Diwa perdana si Gemas dari Jogja Oke guys Langsung aja ya guys Kali ini kita akan kembali Untuk nge-review dan juga ngasih tips Di Ragnarok X Generation Di Hunters Diari Oke Jadi disini saya sedang merenung nih Di daerah frontera Tepatnya pasti air mancurnya ya Kali ini kita akan membahas sedikit Tentang masalah kartu ya guys Dimana-mana banyak banget yang lalu ya Salah satunya kartunya gak pernah drop-drop Dan saya alhamdulillah selama ini Sudah mendapatkan 3 buah kartu ya guys Selama bermain di game Ragnarok X Generation ini guys Jadi kartu pertama saya itu adalah Anaconda Itu gak sengaja saya bisa dapetin Dan ya cuman ngejalanin quest aja saya dapet Kemudian berikutnya saya dapet Fadon Card Dan terakhir kemarin saya mendapatkan Marina Card ya guys Jadi total ada 3 Ya saya sudah bermain sekitar 30 hari Jadi bisa dibilang 10 hari sekali saya dapat satu kartu ya Nah disini saya juga akan ngasih tips Kepada teman-teman bagaimana caranya Biar bisa dapetin kartu Nih saya tunjukin dulu ya guys Sebelum kita mulai Ada berapa banyak kartu yang sudah saya peroleh Oke Bukan disini Kita lihat disini dulu Nah equip ya Ya itu di bagian lautan koleksi Disini teman-teman bisa lihat ya Tuh total kartu yang saya miliki Sudah ada 28 kartu Kurang 2 lagi saya bisa dapetin Hadiah ya guys ya Yaitu berupa experience ini Dan ini dia kartu-kartu yang sudah saya miliki Nanti akan saya kasih tau Gimana caranya Biar teman-teman bisa dapetin kartu-kartu ya guys ya Dengan sangat mudah Langsung aja kita tonton Bagaimana caranya Biar bisa mendapatkan kartu-kartu ini ya guys ya Dengan sangat mudah sekali Nah oke Jadi disini kita sudah berada Di depan Vending card ya Ini adalah cara paling cepat Untuk bisa teman-teman Mendapatkan kartu ya guys ya Jadi menggunakan vending card Nah kita lihat Ini ada cat hand service coin Disini jumlah coin saya Ada sekitar 80 coin ya guys ya Nah kita akan lihat Disini saya akan mencoba Gacha yang 35 coin dulu Jadi kalau misalkan butuh 110 kali gacha Itu sebesar Eh 250 ya 350 350 coin ya guys ya Berhubung saya punya 80 Jadi kita harus beli dulu Biar ngompletin ya Kira-kira rugi atau enggak Nah teman-teman bisa tau semua ya Dan ini isinya kartu putih semua ya guys ya Yang ada disini Dan saya pengen banget Dapetin skeleton worker card ini guys Dan semoga aja bisa dapet ya Atau mungkin metaller card juga Gapapa lah ya Biar nambahin physical attack Dan juga masih banyak lagi Kartu-kartu yang bisa kita dapatkan disini Yang lumayan bagus menurut saya Untuk yang kartu-kartu putih ya guys ya Oke Jadi langsung aja Disini saya akan ke exchange center Beli coinnya ya guys ya Kita lihat harganya berapa nih Gila-gila nih Oke harganya 1101 coin Dan disini kita berarti Masih butuh sekitar 270 ya Nah ini 297 ribu guys Total harganya Lumayan nih Oke langsung kita beli aja Jadi saya ngabisin 297 ribu Atau mungkin sekitar 300 ribu ya Kristal Buat bisa gacha Sebanyak 10 kali Kartu putih Nah biar teman-teman tau nih Kira-kira worth atau enggak Oke langsung kita coba lihat Satu persatu ya Perlahan-lahan ya Kita buka pertama dulu Cet Oke muka kartu lumayan ini ya Dia dapetin Physical damage bonus 240 Tapi kayaknya ini buat Tipenya bukan tipe tempat saya ya Kemudian ini concon Dapet HP 1200 Selanjutnya Ada pupa kartu Oke mantap ini HP 1200 Ini banyak yang nyari juga ya Banyak yang PO Kemudian ini familiar kartu ya Magic attack Saya enggak butuh ini ya Ini enggak apa-apa Nanti bisa di koleksi ya guys ya Berikutnya Hornet card Ini saya sudah pernah punya Dulu Waktu awal-awal Main dikasih ini Bila bisa Nanti kita akan koleksi aja Kemudian oke Lumayan ini ya Magic attack 120 Saya juga enggak butuh ya Itu kayaknya Kalau warna-warna Biru gitu Di background belakangnya Itu kayaknya Agak rare ya guys ya Jadi warna putih Tapi rare ya Oke Tip bug kart Ini apa yang dapatnya Magic damage reduction Oke Kemudian berikutnya Oke Whisper Magic damage reduction Plus 240 Lumayan kenceng nih Lumayan tebe ya Oke Akhirnya guys Skeleton worker card Kita dapetin juga nih Critical plus 120 Oke Last card nih ya Oke Willow card Lumayan lah Magic penetration ya Saya enggak butuh ini Jadi ini dia Hasil kartu-kartu yang kita peroleh Kita dapatkan Nah Selain itu juga Kita dapetin langsung Dapet reward nih Dapet reward Kita bisa dapetin kartu Lebih banyak lagi nih Karena Langsung bisa dapetin ya Oke Ini beberapa kartu Mungkin yang enggak Saya butuhkan Akan saya koleksi aja Jadi enggak di dismantle ya Mending disimpan Kart aja Karena apa Karena dia bisa dapetin status tambahan Dari awakening Nah Ini dia Ini ada kart pun juga Biar bisa dapetin status tambahan Dan juga ada Progress untuk awakening ya guys ya Jadi kita bisa simpan disini Nah Dan ketika sudah kita simpan disitu Nanti bisa kita ambil lagi ya guys ya Bisa kita ambil lagi Kalau suatu saat Kita butuhkan Jadi daripada di dismantle Mending disimpan aja Kecuali kalau misalkan Itu yang unbeat Nah unbeat bisa kita jual ya guys ya Nah Dari sini kira-kira benefit atau enggak Disini saya sudah bikin Saya sudah nyantumin harga-harganya ya guys ya Kira-kira Tadi kita menghabiskan 297 ribu Atau 300 ribu ya Kristal Untuk gacha 10 kali Kira-kira balik modal atau enggak nih ya Oke Langsung aja Ini tiap server bisa beda-beda harganya Cuman ini di server saya Yaitu di Straff Tracer ya Kalau gak salah Namanya Oke Ini dari muka card Itu harganya sekitar 196 ribu Atau mungkin 200 ribu 100 sampai 200 ribu lah ya Skeleton portal card Yang lumayan mahal Harganya 236 ribu Kemudian Pupa card 275 ribu Tiffback card 36.500 Oke ini agak lumayan murah ya Kemudian Hornet card 119 ribu Ini lumayan juga harganya Willow card 30.500 Masih murah Concon card 28.000 Whisper card juga Ternyata murah ya Saya baru tau Ternyata Dia harganya cuma 32.900 Saya kira bakal mahal Ternyata murah ya Kemudian familiar card 57.500 Dan terakhir Hydra card Nih yang saya gak nyangka Ternyata Hydra card harganya 221 ribu Wah lumayan ya Jadi total Kalau misalkan kita beli ini Di exchange center Itu totalnya Menjadi 1.232.400 Wah bisa kebayang ya Habisnya banyak banget Jadi boleh dibilang Sebenarnya Kalau misalkan kita gak cakap Kita gak beruntung Di Nyari Di Apa namanya Di drop dropan Dari monster Yang mending pake caranya aja Gitu Karena pada kenyataannya Ternyata kita teruntung guys Walaupun kita beli Coinnya pake kristal Nah Selanjutnya Nanti saya akan coba Untuk gacha yang 1.500 coin ya Gak tau kapan guys Karena Saya disini Free to play Jadi saya gak Nge-cash Saya juga gak Apa bukan sultan ya Jadi otomatis Saya Ngumpulin dikit-dikit Semoga aja Bisa terkumpul Kalau misalkan Di akumulasikan Seharinya dapet 10 coin Berarti Untuk bisa 1.500 Butuh 150 hari Sebulan Itu 30 hari Jadi kira-kira 5 bulan Masih 5 bulan Kedepan 5 bulan Kedepan Kita gacha lagi Buat yang Kartu biru ya guys Tapi gak tau lah Semoga aja Bisa cepet Semoga kristal Saya bisa terkumpul Cepet Biar bisa Gacha lagi Oke guys Jadi mungkin itu aja Untuk gacanya Jadi untuk masalah Dapetin kartu Itu gak harus Kita dapetin dari drop Kita juga bisa gacha Itu cara yang terbaik Kalau misalkan Temen-temen Capek Nungguin Ngedrop Kalau gak pernah Drop-drop sama sekali Mendingan Langsung gacha aja guys Tapi kalau misalkan Temen-temen Mau nyari Itu ada Bukan trik sih Sebenernya ya Salah satunya Untuk rate-nya itu Sebenernya sama ya Jadi Red drop card Dari monster itu Sangat kecil sekali guys Jadi bener-bener Pure murni Hoki Nah untuk bisa Memperbesar Kemungkinan drop-nya Itu kita harus Ncari monster Yang gimana Itu dia drop rate-nya Masih 100% Ditambah dengan Odin Jadi Kali 5 Jadi 500% Jadi ada kemungkinan Besar kita bisa Dapetin kartu Lebih besar Kalau seandainya Dia drop rate Kart-nya itu Atau drop rate Item-nya itu Masih 100% Walaupun ada juga Yang 10% Tapi bisa juga Drop Dan itu Memang bener-bener Murni random Murni untung-untungan Kebetulan Oke Jadi mungkin itu aja Terima kasih bagi temen-temen Yang sudah mendukung Dan juga Men-support channel saya Selama ini Jangan lupa ya guys Atau dukung Dan juga support Terus channel saya Dan cari like Di share Kemudian subscribe channelnya Bertemu lagi dengan Saya di video berikutnya Salam Jumers Dari Jumjah